Halo cerita wanita, kesempatan hari ini adalah hari yang spesial bagi semua wanita, khususnya wanita dan perempuan-perempuan di Indonesia. Dalam rangka peringatan hari Kartini tepat di tanggal 21 April 2022. Kembali saya nanti dari cerita wanita channel yang akan mengajak cerita lovers untuk jalan-jalan dan kita akan berbagi cerita tentang kegiatan di dalam rangka peringatan hari Kartini. Ini saya sudah ada di salah satu sekolah di daerah Mojo ya, tepatnya di SDN Mojo 3 Surabaya dan tepat ada di sebelah kanan saya. Beliau adalah kepala sekolah SDN Mojo 3 yang nanti akan bercerita banyak tentang kegiatan hari ini apa aja yang akan melibatkan beberapa rekan guru yang ada di sini. Baik selamat siang ibu. Selamat siang mbak. Saya. Iya bisa diperkenalkan dulu dengan ibu siapa? Iya nama saya ibu Sumarlik, saya kepala sekolah SDN Mojo 3. Oke ibu Sumarlik beliau adalah kepala sekolah SDN Mojo 3. Sudah berapa tahun mbak ini? Saya di Mojo 3 sudah 5 tahun. Alhamdulillah sudah 5 tahun ya. Dan yang pasti kegiatan hari ini spesial karena dalam kondisi COVID-19 yang sudah semakin membaik ya. Aktivitas belajar mengajar juga sudah mulai berangsur-angsur normal ya ibu ya. Jadi kalau tahun kemarin mungkin belum tidak ada kegiatan yang bisa seperti ini. Alhamdulillah tahun ini bisa ya. Ini salah satu kegiatannya adalah apa ibu bisa cerita ini saya lagi bingung ini. Sudah banyak sekali yang ada di belakang saya ini ada kompor-kompor listrik ini ya. Apa bu kegiatannya? Ini kegiatan pelatihan membatik. Oh kegiatan membatik. Jadi satu kelas satu, satu pelatih lain, kelas dua seperti itu ya. Nanti dari yang mengikuti pelatihan ini bisa menyampaikan kepada teman yang lain. Itu harapannya ya. Harapan saya seperti itu. Ini mungkin untuk awal-awalnya ini baru ada beberapa guru saja. Betul. Next nanti mungkin ada lagi pelatihan yang lain. Iya betul. Kita lihat nantinya ya bu ya. Oke cerita lovers, sekali lagi untuk anda yang mungkin baru saja menonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel Cerita Wanita. Dan ikutin terus cerita saya hari ini bersama Tanti dan Ibu Marlik dari SDN Mojotiga Surabaya. Bu Marli, ini kegiatannya kenapa dipilih membatik? Kan banyak sebenarnya kegiatan yang lain gitu ya. Kok pilihnya batik ini? Betul. Ini di latar belakangnya bahwa SDN Mojotiga ini merupakan sekolah pelestari dolanan tradisional. Yang sudah kami launchingkan tahun 2019 pada waktu perayaan hari Kartini juga. Oh gitu ya. Kemudian juga kita sudah launching hasil karya tulisan anak-anak dan semua warga sekolah itu juga pada hari Kartini juga pada waktu itu. Nah sekarang saya memilih membatik ini karena membatik. Batik itu kan termasuk identitasnya Indonesia dan juga termasuk tradisional yang harus dilestarikan. Jadi saya pilih ini supaya teman-teman guru ini bisa ikut melestarikan kebudayaan Indonesia luar biasa. Dan juga bisa meningkatkan kreativitas yang penting. Iya Bu, setelah Ibu tadi sampaikan bahwa salah satu upaya untuk melestarikan budaya Indonesia adalah dengan belajar budaya itu. Salah satunya dengan membatik ya. Harapannya ini apa Ibu yang ingin dicapai setelah Ibu ada banyak sekali tadi ya mulai dolanan. Dolanan, anak-anak sampai terus tadi juga Ibu cerita hasil karya tulisan anak-anak juga. Nah sekarang step berikutnya adalah kegiatan membatik. Nah harapannya ini apa yang dicapai? Harapannya ini jangka panjang ya Mbak? Harapannya dari teman-teman guru yang mengikuti ini bisa lebih mengenal, bisa lebih terampil. Kemudian menularkan ke teman yang lain. Nah dari guru semua kalau sudah bisa nanti itu ditularkan ke anak-anak semua. Nah harapan saya nanti bisa menciptakan batik itu untuk seragamnya sendiri. Oh iya, itu luar biasa ya. Jadi jadi unggulan dari SDN Mojo 3 ini punya ciri khas batik buatan sendiri ya. Iya, Masya Allah. Itu harapan saya. Keren sekali Ibu ya. Oke cerita lompon sekali lagi jangan kemana-mana ya. Saya selalu mengingatkan kepada Anda untuk Anda yang belum subscribe atau mungkin baru saja menonton channel ini. Tekan tombol loncengnya dan subscribe Cerita Wanita Channel. Oke Ibu Marli ini di tengah kesibukan aktivitas Ibu mohon maaf saya sudah diberi kesempatan untuk langsung wawancara sama Ibu ini ya. Terakhir mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan mungkin kepada anak didi atau rekan-rekan sesama wanita dalam rangka hari kartu ini mohon gak Ibu? Oke, untuk semua saja ya, semua wanita di luar sana baik itu anak-anak, baik itu remaja, orang tua dan dewasa, saya berpesan bahwa mari kita menjadi wanita yang mandiri yang bisa melanjutkan perjuangan kartu ini untuk memajukan bangsa Indonesia. Luar biasa, terima kasih banyak sekali lagi waktunya Ibu, sukses dengan semua kegiatan-kegiatan di SDN Mojatiga Surabaya ya. Oke baik cerita lovers, itu tadi sedikit cerita perjalanan saya hari ini di SDN Mojatiga Surabaya untuk mengikuti giat peringatan hari kartu ini tanggal 21 April 2022. Sekali lagi jangan lupa untuk Anda tekan tombol loncengnya dan selalu ikutin cerita-cerita saya yang lain. Saya Tanti Pamit, sampai jumpa. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.